Memperingati hari tuberkulosis pada 24 Maret 2024 serta tingginya angka TBC di Indonesia RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri memberikan edukasi terkait panduan terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak TBC sensitif obat dan kontak TBC resisten obat diberikan kepada masyarakat yang saat itu hadir di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri Setelahnya dokter spesialis paru memberikan paket sembako kepada para pasien paru sebagai bentuk kepedulian dari RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan dokter Versia Ektariza spesialis paru rumah sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Hari ini kita sudah berkaitu cukup banyak tentang tuberkulosis Yang pertama apa itu tuberkulosis Kemudian bagaimana cara penularannya Bagaimana cara kita mengobatinya Bagaimana kita mengetahui apakah ada koron kita yang tertular TBC Harapannya tahun 2030 Indonesia bisa bebas TBC Bagaimana kita mengetahui apakah ada koron kita yang tertular TBC Karena gorengan gak ada ya Jadi tetep periksakan diri ke fasilitas kesehatan Mari kita bersama-sama temukan obati sampai tuntas tuberkulosis Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Muhammad Rizka Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kepulauan Riau Yang juga bertugas sebagai dokter anak di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengantisipasi Apabila ada anak atau keluarga yang menderita TBC Maka segeralah bawa berobat Bukan hanya si anak atau orang dewasa tersebut Tapi kita juga harus melakukan screening terhadap seluruh si keluarga tersebut Untuk mencegah penyabaran penyakit TBC ke keluarga yang lainnya Laten itu sebenarnya artinya tersembunyi Bahasa Indonesia tersembunyi Laten Jadi kuman itu ada dalam tubuh kita Tapi dia tidak menunjukkan sakit sama tubuh kita Tapi Dengan catatan Tapi Kalau tubuh kita datang, tubuh kita lemah Maka si kuman akan bekerja Nah inilah bedanya kuman TBC Dengan kuman-kuman lain Dia bisa di dalam tubuh kita itu bisa Berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan di dalam tubuh kita Kalau daya tangguh kita kuat maka dia tidak bekerja Saya harapkan kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita Dengan menjaga pola hidup yang sehat Sehingga penjagaan TBC dapat kita tekan Dan tentunya kita harapkan Indonesia bebas dari TBC pada tahun 2030 Hari ini rumah sakit Raja Ahmad Tabib beserta jajaran tim poli paru Memberikan bantuan sosial kepada pasien TBRO yang saat ini sedang berobat di rumah sakit Hal ini dalam rangka memperingati hari TBC sedunia Assalamualaikum Kita bisa bisa YY V testing wake and we